DKI Jakarta mempunyai program BOTI, bantuan operasional tempat ibadah yang diterima oleh seluruh agama yang ada di Republik Indonesia. Nah bagaimana kepenerapan contoh BOTI ini di Provinsi Jawa Tengah? Apakah saya mau ikut DKI? Saya jawab dengan tegas, tidak. Kalau DKI dapat seperti itu, apakah Jawa Tengah akan melakukan? Maaf Pak Hano, tidak. Kenapa tidak? Saya tidak mau bantuan itu politis, saya tidak mengatakan DKI politis. Saya tidak mengatakan ya. Tapi saya sudah didatengin pendeta-pendeta dan Pak Kanjar buat ikut. Silahkan pindahkan suara ke orang lain, saya ikhlas lulahi ta'ala. Kalau hanya urusannya piti. Ini ideologis, Bung, saya bilang gitu. Ideologis tidak bisa dinilai dengan uang. Pak, umat beragama di Jawa Tengah sudah kita anggarkan sejak saya menjadi gubernur. Tapi mungkin tidak sebanyak provinsi kaya yang lain. Guru agama semua di Jawa Tengah kami kasih subsidi setiap tahun di periode sayang kedua. Guru agamanya, bukan rumah ibadahnya. Dan yang rumah ibadahnya sudah terus-menerus, meskipun tidak semuanya. Karena kami tidak kaya, sekaya yang lain. Maka kalau Pak Hano ngambil kaya yang di Jakarta, mohon maaf karena contohnya konkret tadi. Saya tanya, apakah pengajar agama di Jakarta juga mendapatkan bantuan dari pemerintahnya yang cukup kaya raya itu? Mohon maaf. Mohon maaf. Saya sampaikan. Jadi ketika beberapa kawan pendeta menyampaikan kepada saya soal itu, Mas Kanjar harus tiru. Terus kemudian dikaitkan dengan politik, nanti suara akan lari ke sana. Silahkan lari ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tampaknya Ganjar Pranowo, Belunder. Pertanyakan, apakah guru agama yang ada di pemerintahan DKI Jakarta, Pemprov DKI itu juga mendapatkan bantuan dari Pemprovnya? Itu dikemukakan karena dia memang mungkin sudah membantu guru agama. Tapi berapa besarnya, berapa jumlah guru agama yang dibantu, kita tidak tahu persis karena tidak sebut angka secara persis. Di video pendek ini ya, yang kita kutip di sini. Karena video pendek dari Ganjar Pranowo ini, pemirsa, itu betul-betul dikuliti netizen. Tampak bahwa Ganjar Pranowo ini harusnya bercermin. Tidak usah bandingkan apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah itu dengan DKI Jakarta. Jauh sekali gitu loh. Mungkin apa yang belum dipikirkan oleh Gubernur Jawa Tengah itu sudah dijalankan oleh Jakarta. Kalau Jawa Tengah misalnya sudah memberi bantuan pada guru agama di Jawa Tengah, ya Jakarta sudah lama yang seperti itu dalam pemerintahan Anies Baswedan. Dan karena itu ada satu komentar yang cukup sengak ya. Pak Ganjar ini kayaknya kurang update info ya. Untuk diketahui sebetulnya Ganjar perlu saja tanya sama guru agama yang ada di Jakarta. Pak dapat bantuan dari Pemprov enggak gitu loh. Tapi itu tidak dilakukan, ya ini kebangeten. Karena zaman sekarang itu kan smartphone banyak gitu kan. Pasti punya lah. Lalu untuk apa itu smartphone itu? Kalau untuk tidak untuk informasi-informasi itu juga dijawab. Tapi enggak enak saya kemukakan komentar netizen ini agak saru, pemirsa. Tapi ada yang komentarnya begini. Pak Ganjar ini kayaknya kurang update info. Guru agama di DKI itu mendapatkan insentif dari Pemprov DKI. Bukan hanya itu, tapi takmir masjid, guru ngaji, guru sekolah minggu. Artinya Kristen-Kristen itu, itu juga mendapatkan insentif. Jadi ini bukan masalah politik pak. Kalau alasan provinsi Anda kurang kaya, itu baru masuk akal. Ya tampaknya meledek ya. Kita tahu semua. Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang termiskin di Jawa. Paling tidak seperti itu. Dengan UMP yang paling sedikit. Jadi enggak usah aneh-aneh. Nah ini malah dirujak sama netizen itu. Hati-hati kalau bikin video. Ini kan rame sekali komentar terhadap video pendek dari Ganjar Pranowo dengan background Peta Jawa Tengah dan Yogyakarta ini ya. Diberi komentar oleh para netizen itu. Kalau hanya membanggakan dan tidak ingin meniru DKI, ya wajar saja. Masa semuanya harus ditiru dari DKI kan? Dulu misalnya mempersoalkan tentang sumur resapan. Eh pada akhirnya mau coba juga. Setelah memang Jawa Tengah kayaknya enggak bisa mengatasi persoalan banjir. Memang situasinya agak pelik ya. Apalagi kalau di tepi pantai itu. Robnya sudah kayak laut saja itu. Yang ada di pantai-panti Jepara sampai motor-motor pada tenggelam itu. Tapi karena itu jangan bergaya. Tahu diri saja sebetulnya. Ya enggak usah dibandingkan dengan Jakarta atau Ganjar dibandingkan dengan Anies Baswedan. Enggak usah itu. Ya nanti akan malu sendiri. Ya ini pemirsa akhirnya memang video pendek ini potongan video pernyataan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah terkait bantuan untuk guru agama di DKI dan Jawa Tengah itu menjadi viral dan menjadi ajang kritik bagi netizen. Ya dalam potongan video itu Ganjar mempertanyakan bantuan serupa yang dianggarkan Pemprov DKI Jakarta viral di media sosial. Terutama di Twitter dan PDIP, politisi PDIP yang tampaknya ditendang oleh PDIP atau agak dikucilkan lah. Enggak ditendang ya enggak ya karena masih ada di PDIP itu langsung jadi bulan-bulanan dan dikuliti oleh netizen. Ganjar disebut kurang update dengan program dan intervensi Pemprov DKI terhadap kesejahteraan para guru agama. Ya sebetulnya bukan intervensi tapi penghargaan ya Pemprov DKI terhadap kesejahteraan guru agama itu. DKI Jakarta mempunyai program bantuan operasional tempat ibadah yang disebut BOTI. Dulu sempat geger pemirsa BOTI ini karena diberikan kepada sejumlah gereja. Sementara gereja-gereja yang lain enggak mau ya akhirnya internal antar gereja itu sikut-sikutan sendiri dengan uang yang dikasih oleh pemerintahan Jakarta itu. Nah apakah ada program BOTI untuk Jawa Tengah ya ditanya begitu dalam satu rekaman suara. Dikatakan Ganjar mungkin dengan supaya tidak dianggap tiru-tiru terus gitu. Dia mengatakan ya menanggapi pertanyaan itu Ganjar menjawab tegas. Apakah saya mau ikut DKI ya beri bantuan BOTI saya jawab dengan tegas tidak. Oh itu bedanya antara Jawa Tengah dengan Jakarta. Dia tidak mau mengikuti Jakarta berkenaan dengan bantuan BOTI itu. Kalau DKI dapat Jakarta seperti itu apakah Jawa Tengah akan melakukan maaf? No ya maaf Pak Hano. Tidak. Kenapa tidak? Saya tidak mau bantuan itu politis. Ini kan kata Ganjar Raja ya kan. Dan siapa yang sebut bantuan itu politis? Kalau bantuan sembako yang dilakukan oleh relawan-relawan Ganjar bahkan sampai masjid-masjid itu politis tidak itu? Itu yang justru lebih politis. Kalau bantuan ini disebarkan secara merata dengan hitungan per kapita ya itu keadilan yang luar biasa. Ngapain harus disangkutkan dengan politik? Takut gitu kan. Dan memang pemerintah DKI Jakarta itu kaya pemirsa. Hampir seratusan triliun coba kan pendapatannya itu. Dibanding dengan Jawa Tengah ya memang jauh lah. Dan apa namanya Ganjar yang nama-namanya disebut sebagai calon presiden di Pilpres 2024 ini. Kalau ada partai lain yang lirik. Tapi kalau tampaknya PDIP enggak gitu ya. Ya akhirnya kemudian menunjukkan bahwa dia juga berkarya. Membantu guru-guru agama. Berapa gitu kan dikasih gitu. Nah tampaknya dia tidak tahu mungkin hanya ngerti tentang bantuan DKI itu berkenaan dengan BOTI. Padahal pemerintahan DKI itu memberikan insentif kepada guru ngaji, guru sekolah minggu, takmir masjid, mungkin marbotnya itu semua dapat. Guru ngaji, guru sekolah minggu dari Kresen dapat. Dari Buddha dapat semua gitu loh. Itu mungkin tidak tahu. Dan karena itu ya akhirnya betul-betul menjadi bulan-bulanan ini Ganjar ini. Komentar-komentarnya itu nyelekit pemirsa. Misalnya ada Lohus Gunslinger itu. Kepala daerah Kok Kudet gitu ya. Wah ini menampol langsung yang suka memberi bantuan langsung lempar penyerahan sertifikat tanah itu. Maksudnya mungkin ke Jokowi. Dan ada yang mengatakan ini agak kebangetan juga. Bagai kata dalam tempurung. Dia hanya bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Menganggap dirinya besar. Tidak melihat di luar tempurung di mana dia berada itu. Ini saya kira peringatan juga ya. Kalau mau bersaing dengan Anies bersaing saja. Wajar gitu. Karena ini seperti membenturkan kepala ke dinding yang keras gitu. Hancur nanti. Kalau enggak hati-hati. Ya saya kira. Tapi ya wajar saja lah Jawa Tengah seperti itu. Disarankan juga oleh para netizen. Dan urus itu provinsi Anda enggak usah ngiri dengan Jakarta. Bebaskan saja supaya tidak menjadi provinsi yang paling miskin. Karena jumlah kemiskinan mutlak itu tambah di Jawa Tengah. Daerah yang stres juga banyak. Itu Pemprov Jawa Tengah sendiri yang mengatakan seperti itu. Dan kalau ini tidak diselesaikan bagaimana Anda mau menjadi capres. Dan apakah ada partai politik yang lain, koalisi yang lain untuk mencapreskan itu ketika PDIP tampaknya habis-habisan untuk mendongkrak Puan Maharani. Ya ini persoalan takdir saja. Tetapi semuanya berkenaan dengan siapa capres 2024 memang belum jelas. Dan belum ada yang definitif. Bila Taufik Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.